Bersama bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi Pondok Pesantren Attaujieh Al-Islami di Banyumas, Jawa Tengah. Selain bersilaturahmi, Ganjar Pranowo mendapat salam perpisahan dari para santri. Tiba di Pondok Pesantren Attaujieh Al-Islami Banyumas, Jawa Tengah, Ganjar Pranowo disambut santri dan pengurus Pondok Pesantren dalam siraturahmi Mas Syaye. Suasana hangat terasa saat Ganjar Pranowo berbincang di hadapan para santri dan pengurus Pondok Pesantren. Selaturahmi Mas Syaye bersama bakal calon Presiden Ganjar Pranowo ini dihadir para peserta dari seluruh Indonesia. Dalam pertemuan ini Ganjar Pranowo memberi pesan dan menitipkan nilai-nilai budi pekerti bagi para santri. Kalau saya, para ulama, guru ngaji, guru agama, kemalahan itu bisa kita titipi nilai-nilai budi pekerti yang mesti disampaikan kepada saya. Ada anak-anak, anak asuhnya lah, ada yang sekolah agama, di santri, Pondok Pesantren, terus kemudian ada di sekolah ngaji gitu ya, madin, termasuk kemudian yang sekolah minggu, Hindu, Buddha dan sebagainya. Nah kalau ini kita berikan, maka sebenarnya pendidikan budi pekerti kita titipkan kepada mereka. Sehingga anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang secara emosional, spiritualnya akan bagus. Kan tentu lagi pemilu ya, Mas Pemilu, semoga Pak Ganjar menjadi Presiden 2024 Indonesia. Oke, terima kasih, Pak. Usai bersilaturahmi sejumlah santri mengucapkan salam perpisahan kepada Ganjar Pranowo yang akan purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Butuh Bagus, M. Koi Rudin, Ainyus melaporkan.